selamat malam warga youtuber ya sekarang kita masih membahas sertifikat pramuka ya kali ini pada sebelumnya kita hanya membahas sertifikat word kali ini kita akan bahas dengan beberapa format ya yaitu format PowerPoint Photoshop dan juga Illustrator plus Corel Draw Oke kita langsung saja pada pembahasannya teman-teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di-share ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya di sini template desain grafis dengan berbagai format teman-teman bisa didownload secara langsung seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk didownload juga juga masih ada tentang teknologi teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi Oke lanjut saja pada tutorialnya kali ini teman-teman eh yang saya siapkan sudah ada di sini ada empat folder ya kita akan absen dulu ini untuk Corel Draw ini untuk Illustrator ya ini formatnya bisa kelihatan AI ya lalu ini ada Photoshop kalau Photoshop ada dua file karena berbeda kampas terus untuk PowerPoint juga ada dua file karena berbeda eh file-nya aja ya jadi dalam satu slide itu satu sertifikat kita coba dibuka dulu saja ini untuk Corel Draw nya teman-teman disini sudah saya buka ini untuk versi Corel Draw dan selanjutnya untuk versi Illustrator ini namanya aja ya itu untuk Illustrator kita buka Oke selanjutnya kita buka yang Photoshop ya kalau Photoshop itu harus dua dan yang terakhir itu ada versi PowerPoint PowerPoint juga harus dua kita coba dibuka dulu semuanya Oke disini sudah dibuka semuanya teman-teman disini kita akan coba dulu yang Corel Draw ya yang Corel Draw ini semuanya full shape ya full shaping jadi kita untuk merubahnya itu tinggal eh disini tekstnya tinggal menggunakan text box saja ya seperti itu tapi disini hanya data dummy selanjutnya ada teks ya disini untuk namanya saya menggunakan grid pb ya cara menggunakannya grid pb sedangkan untuk pon tulisan dengan sertifikatnya saya menggunakan pon oswal ya kalau teman-teman untuk merubahnya harus di-ungroup dulu seperti itu pada yang ini sudah dibuat menjadi kebya jadi tidak bisa digunakan diedit menjadi pon kembali seperti itu jadi ini kalau mau diedit teman-teman harus dibuat kembali ya ini ponnya adalah pon oswal ya dari Google pon disini ada lencana juga masih bisa diedit ya tinggal di-ungroup was saja sementara itu di sini untuk konsepnya teman-teman kita seolah seperti ada kain ya yang melambai seperti itu ini bisa masih bisa diubah-ubah warnanya seperti ini teman-teman Oke seperti itu ini pun sama kalau ini mode potretnya kalau yang ini adalah mode landscape nya jadi teman-teman tinggal dicoba saja dipilih nanti eh mana yang cocok tapi disini tentu karena kita menggunakan sertifikat dengan full color ya jadi lumayan agak membuat tinta anda terutama warna hitam ya untuk keluar lebih banyak seperti itu itu untuk Corel draw sedangkan untuk Photoshop teman-teman ini ada dua file ya bisa dilihat yang mempersentasikan cara menggunakannya saja jadi cara menggunakannya di sini kita dilihat dulu pada panel layar teman-teman bisa dilihat di sini sudah disimpan dalam beberapa grup ya jadi tinggal kita anggur layar dulu matis akan ada beberapa elemen ya Oke ini untuk elemen background nya seperti itu jadi tinggal digunakan tanda visibility saja dan di sini juga masih ada tanda grup ini untuk rencananya seperti itu ini untuk pon teman-teman di sini tinggal diklik saja dua kali pada tanda T nya ya atau pada simbol kontennya kita klik dua kali otomatis akan secara langsung memblok pada tulisannya kecuali yang di sertifikat ya yang ini teman-teman bisa dilihat ini bukan pon lagi tapi sudah dalam bentuk image di sini teman-teman ada cara ya untuk merubah dari warna keseluruhan kalau teman-teman dirasa kurang cocok atau ada perubahan warnanya ya caranya kita bisa menggunakan hue saturation yang ada di dalam isi di sini di bagian bawah bagian layer di sini ada hue saturation kita pilih saja seperti itu terus kita pilih ya di sini sebentar ini malah masuk kita klik saja dua kali pada bagian hue saturation nya itu akan langsung kita bisa di konversi saja ya atau kita bisa ubah saja biar kelihatan kita coba diturunkan ke bawah ini kita Oke seperti ini jadi ini tinggal ditarik saja Oke pada dasarnya teman-teman kan prinsipnya jadi hue saturation yang ini itu akan merubah layer-layer yang ada di dalamnya di dalam panel layer ini kan hue saturation bagian atas maka pada bagian bawah itu akan terubah semua terutama pada warnanya ya maksud saya Oke kita coba digesir saja teman-teman barangkali ingin warnanya lebih lebih ungu lebih biru ataupun warna-warna yang lainnya ya mungkin disini warna emas juga ikut berubah tetapi tidak terlalu dominan dan ada saturation juga ada lightness ya kalau saturation itu untuk ketajaman atau kepekatan warna teman-teman bisa dilihat seperti ini untuk ketajamannya kalau dikurangi ini saturasinya menjadi grayscale ya kurang lebih seperti itu kalau ini untuk lightness kecerahan dan kegelapannya ya seperti itu atau ingin berubah secara keseluruhan total teman-teman bisa men-checklist pada tab colorize Oke seperti ini kalau ini merubah total secara keseluruhan tidak meninggalkan warna-warna yang dibawanya jadi admin sarankan tidak usah di checklist saja seperti itu untuk merubahnya ya teman-teman kalau ingin tidak ingin merubah warna yang lainnya misalkan tidak ingin merubah text ya maka pada bagian text disini harus disimpan bagian layer bisa dilihat simpan saja disini kita pilih ya pada TTD dan nama ya seperti itu kita tarik ke bagian atas jadi warna ini tidak akan berubah karena pada bagian saturasinya itu ada di bagian bawah nama ya atau di bagian atasnya itu ada tulisan jadi ketika diubah seperti itu tulisan putihnya itu tidak akan berubah Oke Oke kita sudahi dulu untuk di Photoshop kurang lebih seperti itu karena ini adalah desain bagian raster ya jadi tidak terlalu banyak yang bisa kita ubah ya Oke kita lanjut ke dalam ilustrator ya ilustrator disini teman-teman saya sudah siapkan masih sama dalam bentuk pektor ini tentu kita bisa menggunakan Direction tool ya pada bagian Direction tool disini masih bisa di custom all seperti di Corel draw seperti itu tapi pada hal ini saya bisa mempresentasikan untuk cara mengubah warna seperti yang yang dilakukan di Adobe Photoshop ya jadi caranya teman-teman silahkan dibuka dulu untuk ke tab swatch ya disini ada window terus ada swatch silahkan digeser ke bawah ada swatch setelah itu dipilih grup warna yang mana-mana yang teman-teman akan dijadikan sebagai palet warna kita perkecil dulu Oke kita perkecil misalkan yang ini ya kita grup dulu seperti itu setelah itu ada tanda folder ya disini ada new color group kita pilih saja lalu tekan Oke kalau sudah teman-teman silahkan dipilih grupnya dan dipilih pada edit or apply group ya kita pilih disini lalu kita geser secara otomatis ini adalah palet warna yang dibuat atau dipakai dalam sertifikat yang kita seleksi tadi jadi cara merubahnya bisa dalam satu-satu seperti ini kita misalkan kita akan merubah warna merahnya menjadi agak warna emasnya menjadi agak warna merah yang bisa dilihat teman-teman secara keseluruhan atau teman-teman juga bisa menggeser pada bagian edit oke seperti itu bisa kelihatan untuk perubahannya biasanya saya melakukan ini untuk membuat variasi warna pada desain-desain yang dibagikan ya seperti itu sisanya masih sama seperti editor editor vector yang lain yaitu menggunakan text tool juga menggunakan Direction tool dan hal-hal yang bersangkutan dengan editor vector itu standar aja oke itu untuk illustrator selanjutnya kita gunakan perwakilan yang di PowerPoint saja ya untuk di PowerPoint ini teman-teman kita menggunakan save fill ya jadi kita harus mengerti ini tidak bisa di apa-apakan ya kecuali tulisannya ya seperti itu jadi ini walaupun tidak bisa di otak atik tetapi dalam pembuatannya kita tetap masih dalam menggunakan pektor dalam format SPG jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika mau dicetak takut blur atau bagaimana itu tidak akan insyaallah ya oke untuk pada bagian ini paling kita mau membuat hal yang lain misalkan buat tulisan berarti harus menggunakan insert lalu ada save lalu ada text box tinggal digambar saja lalu tulis hal yang lain dengan kontras warna putih ya sesuai dari background yang kita buat seperti itu sisanya teman-teman ini tidak bisa dirubah jadi hanya status saja oke itu dulu sepertinya untuk tutorial kali ini teman-teman untuk mendapatkan halaman atau link downloadnya silahkan ada di deskripsi video ini ini adalah artikelnya ya sesuai dengan disini ada Photoshop Word PowerPoint dan CorelDRAW untuk simbol-simbolnya nanti ini adalah informasi sedikit dan silahkan di bawah ada ini kalau Word ya kalau ini ada halaman downloadnya dan di bawah juga sama ada download file disini silahkan di download saja nanti akan langsung ke dalam Google Drive dan teman-teman silahkan di download tentu dibaca untuk ketentuan file-nya oke itu dulu terima kasih jangan lupa di subscribe mudah-mudahan bermanfaat pada video kali ini terima kasih sudah menonton sudah berkunjung salam belajar nasihat channel terima kasih sudah menonton